Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tantri melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang, Bu Novita. Ya, selamat siang, Mas Helmut. Ya, Bu Novita, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana ada seorang ibu kandung nih tega melakukan kekerasan kepada anaknya hingga meregang nyawa. Anda melihat peristiwa ini seperti apa? Kalau tadi mendengar bahwa ibunya memang mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa dan mengkonsumsi obat-obatan antidepresan gitu ya, obat penenang dan obatnya habis. Nah, ini memang kalau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan jiwa, obat-obatan ini nggak bisa berhenti, Mas. Jadi kalau sampai setop tiba-tiba karena dengan alasan tidak mampu untuk membeli, lalu anak satu setengah tahun yang harusnya diasuh, dididik, dan dijaga, dilindungi, dan dibiarkan bersama dengan ibunya tanpa obat-obatan yang terjadi memang yang paling ekstrimnya seperti ini, Mas. Karena orang yang menggunakan obat-obatan antidepresan dan penenang ini membuat mereka bisa jadi tenang. Dan kita harus lihat juga ini, saya nggak tahu ini apa yang terjadi, obat apa yang dia minum, tapi biasanya yang berkaitan dengan depresi berat. Kalau tadi sebut dari kata depresi, saya dengar. Atau schizophrenia, atau mungkin ada gangguan bipolar di sana, atau gangguan dulusi. Tapi yang pasti, saya kalau lihat dia melakukan sambil membantu, menginjak anak berulang kali, apakah ada psikosis? Jadi penderitanya ini biasanya sulit membedakan antara halusinasi dan juga delusi. Jadi kenyataan dan imajinasi ini sulit untuk bisa diketahui oleh sang penderita. Nah, memang sangat disayangkan, harusnya kalau memang secara rutin sudah minum obat-obatan anti penenang atau untuk depresi ini, mestinya anak ini diamankan, tidak diberikan kepada ibunya, sampai si ibunya tenang dan mendapatkan penanganan dengan meneruskan obat-obatan ini, Mas. Artinya support sistem dari pihak keluarga ini sangat dibutuhkan dalam hal ini? Sangat, sangat, sangat dibutuhkan untuk mengetahui, jangan disepelekan orang dengan meminum. Apalagi kalau ini secara rutin sudah diminum, nggak bisa berhenti. Jadi sama misalnya orang yang mengalami gangguan kesehatan jantung, minum obat-obatan diabetes, obat-obatan ini sangat dibutuhkan oleh si penderita, nggak bisa setop. Karena akibatnya akan fatal sekali. Dan kalau di dalam bicara tentang gangguan kesehatan mental, yang menjadi sasaran anak biasanya, yang paling dekat, yang akan menjadi sasaran paling empuk daripada kemarahan. Apalagi ini ada gangguan kesehatan mental. Karena anak yang menjadi korban selalu, karena mereka lemah dan tidak berdaya, tidak mampu untuk bisa membela diri. Ini pembelajaran buat kita semua, memperhatikan orang sekeliling, kalau memang ada orang tua atau siapapun yang mengalami gangguan kesehatan mental, obatnya tidak, tidak boleh di-stop tiba-tiba mas. Akibatnya akan fatal sekali. Coba siapapun yang berada di sekitarnya itu bisa diamankan, apalagi anak-anak. Oke, berarti memang...